Penderitaan ini juga, kita dapat mengurangi kesombongan kita Kita juga dapat menjadi lebih bertenggah rasa Ataupun membagikan cinta kasih dan berat kasih kita kepada orang lain Dan terakhir lagi, dengan memiliki penderitaan ini Kita akan menjadi lebih malas diri Lebih malas diri untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan ataupun dosa Karena kita menyadari biula, mana kita melakukan suatu perbuatan jahat Ataupun melakukan dokter, ataupun karma jerat Maka kita harus membayar konsekuensinya, ataupun membayar harganya Dan berharganya itu adalah dalam wujud penderitaan Oleh sebab itu, maka dalam kondisi yang demikian Ataupun dalam perspektif yang demikian Penderitaan itu kadang-kadang memang sangat membantu Ataupun dibutuhkan bagi kita untuk menjalankan Ataupun mempraktekan budakama tersebut Yang kelima adalah kita tidak dilahirkan di dalam Ataupun lingkungan daripada orang yang tidak beradab Yang orang yang tidak beradab Bila mana seseorang dilahirkan di suatu lingkungan yang tidak beradab Maka tendunya tidak mempunyai kesepatan untuk mempraktekan budakama Karena di sini orang-orang itu akan kekurangan Ataupun boleh dikatakan kebijaksanaan dan pengerjian itu sangat minim sekali Dan apa yang mereka lakukan adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan orang lain Ataupun perbuatan-perbuatan dosa Jadi seperti misalnya saja pada saat sebelum agama budak itu masuk ke dalam negara Tibet Maka Tibet itu sebenarnya adalah merupakan tempat orang yang barbarit Barbarit itu seperti ya istilahnya kasatnya itu adalah orang yang tidak beradab begitu Jadi mereka itu sederhana melakukan hal-hal yang berdentangan dengan Dharma Sampai Adama Buddha masuk ke sana baru menjadi orang yang lebih baik Jadi apa yang terjadi di sini adalah mereka tidak akan menerima apa yang kita sebut sebagai Buddha Dharma Mereka tidak akan menerima apa yang disebut kebaikan Dan apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang negatif Sesuatu yang jahat Yang ke-6 adalah kita bebas daripada pandangan yang salah Pandangan salah adalah suatu pandangan yang tidak percaya pada hukum karma Tidak percaya pada ajaran daripada agama Buddha Tidak percaya daripada nasihat-nasihat yang diberikan Buddha kepada kita Jadi bila mana kita tidak bisa memiliki pandangan yang salah demikian Maka tentunya kita tidak akan mau lagi mendengarkan atau mengalami kesulitan untuk mendengarkan Dharma Apalagi mempraktekkan Dharma Jadi itulah sebabnya yang kita tidak akan bisa belajar Dharma Seperti halnya kita bisa lihat Dewa Data Dewa Data selama 25 tahun dia tidak dapat menemukan suatu kualitas baik apapun di dalam diri Sakyamuni Buddha Yang dia lihat itu adalah semua kualitas-kualitas negatif daripada Buddha Walaupun kendali sebenarnya di dalam diri Buddha tidak ada sedikitpun kualitas negatifnya Ya itulah contohnya Kemudian kita juga tidak dilahirkan Kita juga tidak dilahirkan Di mana tidak ada Buddha sama sekali Kita kenal bahwa kalpa kita ini adalah merupakan kalpa yang sangat berharga sekali Karena di dalam kalpa ini akan hadir seribu Buddha Dan kita di sini yang Buddha Sakyamuni adalah merupakan Buddha yang keempat Jadi masih dalam kalpa ini akan muncul 996 Buddha berikutnya Jadi kalpa ini adalah merupakan kalpa keemasan Di mana yang terutama di dalam ajaran wajrayana Jadi tidak semua kalpa yang dalam kehidupan kalpa itu akan muncul Buddha Terutama ajaran daripada wajrayana Hanya di kalpa inilah ajaran wajrayana itu muncul Oke sebab itu maka kita sangat beruntuk sekali Yang ke-8 adalah kita tidak dilahirkan Ataupun bebas dari kondisi yang kita tidak tuli Ataupun butang Ataupun mengalami kebodohan yang amat sangat Ataupun sangat-sangat bodoh sekali Ataupun istilahnya mungkin idiot begitu ya Karena kalau orang yang dilahirkan dalam kondisi demikian Maka orang itu tidak akan dapat mempraktekkan Buddha Dharma itu sama sekali Jadi bila mana ya kita ataupun seseorang Ya dilahirkan dengan kondisi yang bebas daripada ke-8 kondisi yang tidak bebas ini Maka menjadikan tubuhnya itu menjadi sangat berharga sekali Oleh sebab itu maka kita tidak boleh menyakiti tubuh kita Ataupun menyebabkan sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita Karena dengan tubuh kita inilah kita dapat mencapai tujuan kita Ataupun apa yang kita kenal dengan kebudayaan itu Ya dan kemudian ya kita masuk ke dalam kondisi daripada 5 anugerah pribadi itu Yang pertama adalah kita dilahirkan sebagai manusia Yang kedua adalah kita dilahirkan pada saat Buddha Dharma masih ada Ya ataupun muncul Ketiga adalah kita dilahirkan dengan indra yang komplit Ataupun sempurna indranya Keempat adalah kita memiliki kebebasan untuk menjalankan ataupun mempraktekan Dharma Dan kelima adalah kita tidak melakukan 5 Garuka Karma Ataupun 5 Karma yang paling jahat sekali Ya 5 Karma yang paling jahat sekali Dan apa yang kita kenal lagi dengan 5 anugerah daripada lingkungan kita adalah Bahwa pertama kita dilahirkan dalam waktu Buddha muncul Ataupun Buddha ada Kemudian Buddha juga merudakan memutar roda Dharma Di sini Buddha memutar roda Dharma 3 kali dalam 3 kesempatan Kemudian dilahirkan di mana Buddha Dharma itu masih ada Keempat adalah masih terdapat orang-orang yang mengikuti Buddha Dharma Ataupun masih terdapat orang-orang yang menjadi pengikut Buddha Dharma Yang kelima adalah masih ada orang-orang yang memiliki cinta kasih dan welastasi Di sini bukan hanya saja gurunya tetapi muridnya Yang jadi masih mempunyai orang-orang yang memiliki cinta kasih dan welastasi yang memperhatikan orang lain Jadi bila mana kita ingin menyatukan keseruan persyaratan yang kita sebutkan seperti di atas itu Di dalam satu individu Yaitu bebas daripada 8 kondisi yang tidak bebas Ditambah dengan 5 anugerah dari pribadi dan 5 anugerah dari luar Ataupun lingkungan Maka orang ini akan menjadikan seseorang itu memiliki tubuh manusia sangat berharga sekali Jadi kita ketahui bahwa tubuh manusia yang berharga itu Ada dua hal yang membuat tubuh manusia itu menjadi lebih berharga lagi Yang pertama adalah bahwa tubuh manusia itu sangat sulit untuk diperoleh Yang kedua adalah tubuh manusia itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu kesulitan Ataupun sulitnya memperoleh tubuh manusia yang berharga itu Di sini Shantidewa memberikan satu contoh Shantidewa di dalam bahasa-sahabertanya juga disebut ataupun dikenal dengan istirah pusyukuh Yang artinya orang yang hanya melakukan kegiatan tidur, makan, dan kebayang Jadi dia mengatakan, Shantidewa mengatakan Misalnya kalau kita mengibaratkan dunia ini ataupun planet ini Adalah merupakan suatu samudera yang luas Ataupun sebelumnya adalah samudera yang besar sekali Dan di dalam samudera ini yang ada hanya seekor kurang-kurang yang buta Dan di atas daripada samudera ini yang terombang-kurang itu Terdapat sebuah papan dengan sebuah lubang di tengah daripada papan tersebut Yang mana papan ini akan terbawa terombang-kurang oleh arus ataupun oleh kompaknya Dan bila mana dikatakan bahwa setiap 100 tahun sekali 100 tahun sekali Maka kurang-kurang itu hanya kurang-kurang buta itu akan muncul ke permukaan daripada samudera ini Dan apakah ada kemungkinan bahwa pada saat itu kurang-kurang buta ini Akan kebetulan memasukkan lehernya ataupun kepalanya Di dalam lubang yang ada di tengah-tengah papan tersebut Jadi kemungkinan ini adalah kemungkinan yang sangat terbayangkan sekali kecilnya Dan demikiannya itu kelahiran itu sebagai manusia itu Bahkan jauh lebih sulit daripada kemungkinan ini Nah itulah sulitnya terlaikan di sebagai manusia